Intro Saudara kami masih membahas mengenai penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2018 dan masih bersama dengan Kompol Kartiana WWP Nah Pak Kartiana tadi kita berbincang mengenai inspektur polisi dari sumber carjana Nah untuk syarat umurnya itu berapa saja Pak? Untuk S2, S1 kemudian D4 nya Untuk umur S2 profesi usia maksimal 33 tahun Kemudian untuk S1 profesi maksimal 29 dan untuk S1 maksimal 26 26 tahun Nah kalau untuk yang ini ya untuk profesi seperti ini misalnya untuk kedokteran kemudian juga untuk yang lain-lain psikolog itu juga tetap menggunakan tinggi badan juga ya Pak? Syarat tinggi badan dan berat badan itu tetap ya? Ada, sama Oh sama juga ya, jadi untuk pria tetap 160 dan wanita tetap 155 Baik, oke ini tadi ada beberapa dari pas kasar jenis 2 kemudian dari S1 dan juga dari D4 Nah ini untuk tadi ada beberapa yang dari seni musik itu untuk S1 ya Pak ya Kalau untuk yang dari SMK nya atau dari SMU nya itu ada gak sih Pak? Sama, nanti di penerimaan terpadu kemudian di bulan Maret ataupun April sudah mulai pendaftaran Di situ kami sekarang sedang melaksanakan program proactive policing, eh proactive recruitment Di sini kami berusaha untuk mencari bibit-bibit unggul dari SMK maupun D3 Ada beberapa yang kemarin diperintahkan untuk mencari bibit-bibit unggul terutama yang berprestasi di SMK-SMK Yang kemungkinan di tahun ini yang diprioritaskan seperti SMK pelayaran, kemudian SMK penerbangan Terus kemudian teknik informatika baik SMK maupun D3, kemudian sekolah musik juga ada juga Terus kemudian untuk laboratorium, analisis laboratorium D3 maupun SMK juga nanti akan kita adakan binat Tapi tidak memiliki kemungkinan untuk SISPA SMA umum ataupun SMK yang lainnya Apabila dia memiliki keinginan untuk bergabung dengan kitab juga bisa mendaftar Kita membuat proactive recruitment ini, jadi kita mencari para calon ini yang dari SMK maupun D3 Nanti akan kita adakan binat, pembinaan dan latihan Nah di sini silahkan, di setiap pores sudah ada, jadi setiap minggu itu untuk mengukur kemampuan dia Supaya dia bisa sejauh mana sih kemampuan itu Jadi walaupun dia tidak ingin ikut serius tapi tetap ingin coba-coba itu boleh ya? Boleh, kita persilahkan Walaupun dia belum lulus nih, misalnya masih 2 tahun lagi tapi dia sudah mulai ingin dipersiapkan dari sekarang, dia sudah mulai bisa ikut ya? Itu yang lebih baik Bagaimana caranya itu Pak? Silahkan datang ke kantor polisi terdekat di pores itu, di setiap kabupaten pasti ada poresnya, silahkan di cek di situ Karena itu lebih bagus lagi, karena kita ibaratnya mau mendaftar tidak boleh, besok pendaftaran hari ini baru persiapan, itu sudah terlambat Harusnya jauh hari sebelumnya Setahun, dua tahun, atau tiga tahun sebelumnya sudah harus dipersiapkan kalau memang kita ingin serius ke situ ya Pak ya? Dan juga yang kemungkinan tahun kemarin gugur ataupun belum lulus, harus dipersiapkan setahun lagi Ada beberapa kesempatan, beberapa kali kesempatan sampai umur 21 itu yang bisa mereka bisa mendaftar seperti itu Baik, ini untuk yang SMA ya? SMA, SMA sama D3 Nah ini tadi kita sudah berbincang mengenai SIPSS yang sudah dilaksanakan dari tanggal 16 Januari sampai dengan 1 Februari Ini sudah berapa Pak yang mendaftar untuk Kalbar? Untuk Kalbar sendiri, untuk Animo sudah banyak 60 60 sudah banyak ya Pak ya? Sudah banyak, lebih dari yang tahun kemarin Cuma untuk verifikasi masih menyicil, mungkin mempersiapkan syarat-syaratnya Syaratnya bisa dilihat Melegalisir dokumen ya Pak ya? Jadi itu yang mungkin agak lama Jadi kami sarankan untuk dilengkapi dulu syarat-syaratnya Kemudian baru mendaftar online, baru verifikasi Karena setelah daftar online maksimal 2 hari Terus harus segera verifikasi di situ Setelah 2 hari itu gugur? Bisa daftar online lagi Jadi kita daftar online lagi ya? Tapi kan 2 kali kerja Baik seperti itu Kemudian juga kami mengharapkan yang sebelum Silahkan dicoba Sejauh mana kemampuan saya Tahun ini gugur, tahun depan kalau umurnya masih cukup silahkan dicoba lagi Dan memang ingin serius ikut ya Pak yang bergabung ya Pak ya? Karena kesempatan besar juga Kalau untuk yang online ini yang 2 hari Melakukan daftar secara online Kemudian verifikasi 2 hari sebelumnya Bukan berlaku di ini aja ya SIPSS Yang lain juga berlaku seperti itu Sama di seluruh Indonesia Jadi semua disarankan untuk Melengkapi data-data dokumen-dokumennya Di legalisir semua dulu Setelah itu baru Melakukan pendaftaran secara online Setelah itu baru verifikasikan hanya 2 hari Supaya tidak berulang-ulang kerjanya Baik kita berbincang mengenai AKPOL AKPOL yang di kuota untuk Kalbar tadi berapa Pak? Untuk AKPOL ini seleksinya tingkat pusat Tingkat pusat ya? Tidak ada kuota-kuota ya? Tidak ada kuota Jadi selama kita Nanti untuk rengkengnya pun nanti berpusat Jadi dari Kalbar sendiri nanti lulus Yang memenuhi syarat berapa Kita kirim ke sana Di sana nanti akan bersaing seluruh Indonesia Untuk AKPOL ini ada jurusan-jurusan tertentu yang Diambil dari umum semua Dari SMA semuanya Nanti diarahkan ya? Diarahkan nanti Karena kedepannya nanti juga akan sebagai First Line Supervisor Dia harus sebagai Bisa memimpin anggota Dan membuat konsep Kita persiapan untuk pemimpin masa depan Di situ Baik Kalau tadi untuk Untuk SIPSS Nanti setelah keluar setelah 6 bulan Dia akan langsung mendapatkan Apa Pak? Sama pangkatnya Inspektur 2 Polisi Jadi sama juga dengan AKPOL Tapi AKPOL harus melalui Penyidikan selama 4 tahun 4 tahun Karena untuk merubah Apa Mensetnya dari sekolah Bagaimana itu Kemudian untuk SPSS juga nanti akan Jenjang karirnya pun juga sesuai dengan keahliannya Sesuai dengan keahliannya Kalau yang AKPOL nanti akan diarahkan ya Untuk ke jalur komandonya Baik Untuk Pintarah Berapa tadi kuotanya Pak? Untuk tahun ini Kuota yang dianggarkan dari Tahun 2018 ini Sekitar 304 Itu dibagi Panda sama Supanda Tadi Panda untuk Polda Kalbar Kemudian yang di Pontianak Kemudian untuk yang di Sintang itu Supandanya 1 Berapa tadi 1? Sekitar 30 30 ya Berarti Berarti lumayan juga ya Pak ya Lumayan juga Kesempatan besar juga Kemudian kita juga Pendidikannya pun sama nanti di SPN Pontianak Jadi semua akan Yang dari Sintang pun akan diarahkan nanti Untuk pendidikannya disana Itu ada syarat-syarat khusus Pak? Untuk apanya Pak? Untuk yang Bintarah Syarat khususnya dari SMA itu bisa Sama kesempatan sama Baik SMA, SMK, Putra, Putri Yang berjirba pun sekarang juga sudah boleh Cuma mungkin ada beberapa prioritas yang dia berprestasi Ini yang kita rekrutmen sekarang yang berprestasi ini Biar bidang akademi Maupun bidang ekstra kulikuler Baik yang berprestasi Usah jeda akan kita bahas ya Pak ya Dan saudara Kami akan Masih akan membahas Mengenai penerimaan Calon Anggota Polri Tahun anggaran 2018 ini Tapi usah jeda Cetaplah bersama kami Kembali di Sapa Kalbar Saudara dan masih bersama dengan Pak Kartiana Dan kita masih membahas mengenai penerimaan Calon anggota Polri Tahun anggaran 2018 Baik Pak Tadi terpotong mengenai prestasi Jadi mereka yang lulusan dari SMA atau SMK Kejuruan ya Itu mempunyai prestasi Dia mungkin akan mendapatkan prioritas Dibandingkan dengan mereka yang Tidak memiliki prestasi Nah prestasinya itu di bidang apa saja Pak? Saya garis bawahi Untuk yang berprestasi semuanya Baik SMK, D3 maupun S1 Yang memiliki prestasi Baik secara akademi maupun ekstra kulikuler Itu di tingkat provinsi maupun tingkat nasional Itu bisa dibutuhkan dengan sertifikat Ataupun pihak gam dan lain-lainnya Dan juga rekomendasi dari sekolah pun bisa Anak ini benar memiliki kompetensi khusus Ataupun dia punya kelebihan khusus Nah itu bisa diibaratnya direkomendasikan Dari pihak sekolah Seperti itu Tapi tetap dalam pelaksanaan Harus tetap mengikuti tahapan tes Yang ada Jadi dalam arti Ini menjadi perhatian kita Oh ini anak ini berkompetensi Contohnya dia ahli informasi kah Ataupun komputer sejarah juara nasional Nah itu nanti akan kita Apa Kita Pantau Sejauh mana dia bisa memiliki syarat Sebagai anggota polri Tapi tetap melalui jalur yang sama dengan yang lain Kesempatannya pun sama juga Jadi bukan berarti dengan mereka punya kealian Terus langsung masuk anggota polri Tetap harus melalui tes kesehatan Tes psikologi dan lain-lainnya Baik dari tadi kita berbicara mengenai Akademi ya Kemudian tadi Bapak mengatakan prestasi akademik ya Nah kemudian Yang ingin diinformasikan Dan mungkin masyarakat ingin tahu Mungkin ada nilai minimal yang harus dimiliki Untuk mereka yang ingin bergabung bersama polri Pak Baik itu sarjana, pasca sarjana Walaupun SMK dan SMU ya Untuk nilai itu bisa berdasarkan tahun Tiap tahun kan ada perbedaan Untuk dapat daftar nilainya Nah nanti disitu bisa dilihat di website www.penerimaan.polri.go.id Disitu ada semuanya Termasuk yang SPSS pun sama Nanti ada IPK minimal Baik itu dari universitas yang akreditasi A Maupun B disitu juga ada juga Jadi persaratannya semuanya bisa dilihat di website tersebut Baik, ini tadi kita berbincang mengenai SIPSS Kemudian AKPOL, kemudian Bintara ya Pak ya Nah kemudian kita Tamtama juga nih Kita belum bahas nih Tamtama ini direkrut secara nasional juga ya Pak ya Sama secara nasional Saya Indonesia direkrut 300 Ini nanti dikhususkan untuk kesatuan-kesatuan pelaksanaan Seperti BRIMOB Apa saja itu? BRIMOB, Polair, kemudian Poludara Disitu nanti digabung di Tamtama tersebut Untuk mereka tadi yang kejuruan dari SMA yang untuk seni musik Kemudian itu nanti akan di Bintara atau di Tamtama Pak? Di Bintara Di Bintara ya Nah kalau misalnya dia tidak mempunyai ijazah Atau dia bukan lulusan dari SMK kejuruan misalnya musik gitu ya Tapi dia pintar bermain musik dan ahli bermain musik Itu bagaimana Pak? Bisa diterima? Bisa Tetap semua dari baik SMA dan SMK mempunyai kesempatan yang sama Dalam arti semuanya nanti pendidikannya pun sama di SPN Pontianak Tapi dia tetap ikut umum ya berarti ya Pak? Ikut umum, jalur umum Jadi Bintara ini semuanya petugas Bintara umum Cuma beberapa ada kompetensi yang ibaratnya nanti begitu sudah masuk menjadi Angkota Polri Oh ini punya dari SMK ini Jadi nanti kita arahkan ke bagian musik Kemudian ini Bintara Psikologi Nanti kita arahkan ke bagian psikologi Tapi untuk secara seleksi sama-sama Kesempatannya sama Jadi syarat-syarat umumnya maupun syarat-syarat khususnya pun sama semuanya Baik Baik Ini kita untuk yang SIP SS sudah berjalan ya Nah untuk yang tiga lainnya Akpol, Bintara, dan Tamtama ini akan dilaksanakan pada kapan Pak? Kita masih menunggu dari MAPES Karena perangkatan juga mendekati pilkada juga Kita kemudian menunggu dari MAPES Antara bulan Maret, April, ataupun Mei Silahkan dilihat di website Jadi kita pantau ya Websitenya ya Websitenya ini biasanya ada pembukaan Terus kemudian di koran-koran ataupun di sekolahan Nanti kita kerjasama Dignas juga akan kita Kalau memang sudah berbuka akan kita sosialisikan juga Seperti itu Baik, nanti akan diinformasikan lebih lanjut Dan mungkin yang tertarik untuk ikut bergabung Harus tetap memantau ya website-nya tadi Dan mungkin nanti bisa Bapak ulang kembali website-nya apa ya Pak ya Nah ini mungkin pertanyaan yang selalu saya ulang-ulang setiap tahun Karena setiap tahun selalu ada informasi mengenai penerimaan ini ya Pak ya Penerimaan calon pegawai Lalu saya tanyakan Banyak informasi dari luar yang mengatakan bahwa Transparansi Dari saya mengatakan sebenarnya transparansi Tapi masyarakat menganggap ini Kalau ingin masuk bergabung bersama Polri itu harus menggunakan Tidak ini ya Tidak apa Tidak transparan Atau harus menggunakan uang Ini bagaimana Pak? Nah itu yang perlu saya tekankan kembali bahwa Tahun-tahun kemarin dan tahun ini Kita menggunakan prinsip betah Bersih, transparan, akutabel Kami sudah berupaya secara maksimal Terutama untuk masalah pengawasan Jadi nanti sebelum pelaksanaan seleksi Setiap tahapan seleksi Baik SPSS, AKPOL, Bintarang, Pertama-Pertama Yang akan kita buat penyumpahan Baik itu dari peserta Kemudian orang tua Kemudian dari panitia sendiri Pengawas sendiri Juga akan kita melaksanakan disumpah Itu di hadapan Pak Kapolda Ataupun dari Kementerian Agama pun Juga akan mendampingi Terus kemudian pengawas pun juga Kita maksimalkan Baik pengawas eksternal maupun internal Yang saya sampaikan tadi Istansi terlibat semuanya Kemudian dari LSM Toko masyarakat pun ikut semuanya Terus kemudian juga untuk Pengecekan IT yang kita gunakan Jadi seperti contohnya Kita nanti ujian menggunakan CAT Ataupun menggunakan komputer Jadi ujian tertulis Ujian psikologi semuanya Menggunakan itu Yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum Untuk ujiannya Perangkatnya kita cek Benar-benar dari Dari pihak yang berkomonten Cek benar enggak Ini alatnya sudah bersih Tidak ada kebocoran Nah disitu nanti kita akan kita cek semuanya Transporan juga Dan pihak media pun juga Kita berikan kesempatan Keseluas-luasnya Untuk meliput Sejauh mana proses penerimaan Jadi kita semuanya terbuka Dan saya ada keterangan bahwa Semua pendaftaran tidak dipungut biaya Nah sekali lagi Untuk apabila peserta Ataupun keluarga peserta Ada yang Memberikan informasi Bahwa dia bisa meluluskan Ataupun menjamin Silahkan dilaporkan kepada Kami dari pihak panitia Maupun dari pihak pengawas Silahkan Dan janji Dan sudah terbukti Kemarin tahun lalu Ada beberapa yang terbukti Menggunakan sponsor Ataupun lain-lainnya Langsung didiskualifikasi Langsung didiskualifikasi Jadi kami sampaikan Nah untuk oktumnya Dari kepolisian sendiri Ada hansinya Semua sudah Sesuai dengan persediaan yang berlaku Ada yang di bidana juga Sampai di bidana Dan juga ada yang Di tingkat intern juga ada Jadi kami sampaikan bahwa Kami sudah berupaya Sebersih mungkin Kami minta bantuan seluruh Perangkat stakeholder yang ada Dan kami terbuka terhadap media Masyarakat Ataupun memberikan masukan kepada kami Pihak universitas pun juga kita Gandeng juga Untuk memberikan masukan Ini tonton sebelumnya Tidak ada ya Sinergi seperti ini Tahun-tonton sebelumnya Sudah ada Cuma untuk tahun ini Kita perbaiki Lebih ada perbaikan ya Seperti itu Dan jadepkan lebih baik ya Transkaransi untuk masyarakat juga ya Baik Ini terakhir Mungkin Hibo Dan informasi yang ingin disampaikan Kepada masyarakat Silahkan Pak Kartiana Baik yang pertama Kepada seluruh masyarakat Terutama untuk calon-calon siswa Baik SMA Kemudian Dari Tiga S1 Maupun yang Lainnya Alumni-alumni Silahkan Yang berkeinginan Ataupun berkesempatan Bergabung dengan kami Kami membuka kesempatan Seluas-luasnya Apabila memenuhi syarat Silahkan Mendaftar di Bisa dilihat di website www.penerimaan.polri.go.id Terutama yang sekarang sedang berlangsung Adalah pembukaan SPSS Kemudian yang kedua Tips dari kami Terutama untuk yang mau mendaftar Persiapkan diri Sejauh mungkin dari sekarang Jangan mendekati Mau pendaftaran Baru persiapkan Karena dengan kita persiapan yang cukup Kemungkinan Pada waktu seleksi Tidak ada kendala Kemudian yang ketiga Yang terakhir adalah Kita harus percaya kepada diri sendiri Jangan percaya kepada orang lain Ataupun orang yang berani menjanjikan Ataupun orang yang Memberikan janji-janji Itu semuanya Hasil Itu harus berasal dari diri sendiri Apa kemampuan Ya itu yang nanti akan didapatkan Jadi sekali lagi Apabila ada yang Mencoba Memberikan informasi Ataupun dari orang tua Juga jangan sampai Mencoba-coba Mencari jalur-jalur Yang di luar Ketentuan yang ada Jadi kami Sampaikan Tetap percaya pada diri sendiri Kemampuan anak sendiri Dan juga didukung orang tua Itu adalah kunci modal Supaya Bisa mendaftar Menjadi anggota Polri Kami mengharapkan Semuanya bisa bergabung Dan kita bisa mendapatkan Calon anggota Polri Yang unggul dan kompetitif Di tahun ini Baik Pak Aryana Terima kasih ya Semoga benar-benar Transparan untuk masyarakat Dan Memang benar-benar Mendapatkan Anggota yang benar-benar Credible dan juga unggul Sekali lagi terima kasih Dan selalu bertugas ya Pak Terima kasih Dan saudara demikian Sampakalbar kita pada pagi hari ini Terima kasih Atas kebersamaan Anda Semoga menginspirasi Saya Petra Nelayani Undur diri dulu Sampai jumpa Dan tetap Taksikan Kompas TV Independen Terpercaya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa